Halo teman digital, berjumpa lagi nih dengan tim Alfayus Digital. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya guys. Virus Corona atau Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak kepada beberapa sektor dan pekerjaan. Bahkan, Presiden Jokowi sudah melakukan pengkajian dampak ringan hingga buruk virus Corona terhadap beberapa profesi di banyak wilayah. Apabila virus ini tidak segera meredah, perekonomian dunia dikhawatirkan akan bermasalah, khususnya perekonomian Indonesia. Dan kali ini, Alfayus Digital telah merangkum beberapa sektor dan pekerjaan yang terdampak oleh virus Corona. Sebelum kita melanjutkan ke cerita selanjutnya, mohon luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini ya, agar teman digital tidak ketinggalan untuk informasi dan cerita seru lainnya. Yang pertama, ada sopir angkot. Perhitungan ini berdasarkan skenario sedang yang dilakukan oleh Presiden. Akibat work from home atau kerja dari rumah, sekolah diliburkan, dan imbauan social distancing atau menjaga jarak. Para sopir angkot menjadi korban dari dampak virus Corona. Selanjutnya ada tukang ojek. Selain sopir angkot, pekerjaan yang paling terdampak virus Corona adalah tukang ojek. Baik ojek pangkalan maupun ojek online. Itu karena aktivitas mayoritas instansi diliburkan, sehingga masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Akan tetapi berbeda dengan ojek konfesional. Ojek online masih sedikit bisa beraktivitas, karena bisa melayani pelayanan lain selain mengantarkan orang. Berikutnya ada pedagang. Pekerjaan yang paling terdampak virus Corona selanjutnya adalah pedagang. Karena imbauan social distancing, banyak pedagang yang bangkrut karena minim pembeli. Akibatnya, beberapa toko yang tidak menjual kebutuhan premier menjadi sepi pengunjung karena kondisi pandemik Corona. Penurunan pendapatan pedagang menurun drastis. Jika wabah tidak segera meredah, para pedagang dikhawatirkan akan gulung tikar akibat sepinya pengunjung. Next, ada bisnis pariwisata. Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia mencatat wabah virus Corona ini mengancam lapangan kerja di sektor perjalanan dan juga pariwisata global. Di saat perjalanan internasional tahun ini diperkirakan terpangkas hingga 25%. Sektor pariwisata lokal pun juga terkena imbasnya. Banyak bisnis pariwisata ditutup karena tempat wisata menjadi penularan terbesar virus Corona. Sehingga banyak yang terancam merugi di sektor wisata ini. Selain pekerjaan yang disebutkan dalam video ini, masih banyak loh pekerjaan lainnya yang sangat terpukul akibat wabah virus ini. Kasih tahu di komen ya, pekerjaan atau sektor apalagi yang kena imbasnya akibat virus ini. Sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga cerita singkat mengenai pekerjaan yang terdampak virus Corona dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jika kalian suka dengan informasi ini, silakan di-like dan di-share ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang sempurna. Terima kasih sudah menonton.